Setelah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat menuai polemik karena membeli mobil dinas seharga 2 miliar rupiah di tengah pandemi, kini kasus tersebut juga menyeret nama Ketua DPRD Sumatera Barat. Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi diduga melakukan renovasi rumah dinas miliknya. Bahkan dana renovasi tersebut dikebarkan mencapai 5,6 miliar rupiah. Kritikan soal renovasi rumah dinas Ketua DPRD Sumatera ini ramai diperbincangkan di media sosial Facebook. Dalam laman layanan pengadaan secara elektronik atau LPSS Sumatera, tertulis nama tender proyek tersebut adalah Rehab Rumah Dinas DPRD Sumatera dengan kategori pekerjaan konstruksi. Instansi yang melaksanakan adalah Pemprov Sumatera dan juga Satuan Kerja Sekretariat DPRD Sumatera. Kemudian jumlah alokasi anggaran tertinggi sebesar 7,36 miliar rupiah dan harga perkiraan sendiri atau HPS mencapai 6,8 miliar rupiah. Saat dikonfirmasi Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis membenarkan adanya proyek renovasi rumah tersebut. Pembangunan fisik rumah diawali dengan pembuatan Detail Engineering Design atau DID yang disiapkan oleh konsultan perencana. Nilai kontrak rehabilitasi rumah dinas bagian belakang yang saat ini berlangsung mencapai 5,6 miliar rupiah. Raflis mengatakan renovasi rumah tersebut bukan bagian rumah utama, namun bagian belakang yang akan dipergunakan untuk ruangan fitness, ruang tamu, dan juga shelter. Raflis mengatakan rehab ini penting untuk dilakukan karena nantinya berfungsi sebagai shelter dan juga ruang tamu yang bisa dipakai untuk kepentingan masyarakat yang terpapar COVID-19. Bangunan belakang rumah dinas tersebut sebelumnya merupakan ruang terbuka yang konstruksinya tidak aman karena sejak gempa 2009 lalu tidak pernah direhabilitasi. Raflis juga mengatakan bangunan rumah utama yang ditempati Ketua DPRD Sumbar Supardi sebenarnya juga sudah rusak, di mana atapnya sudah banyak yang bocor, namun rumah utama tersebut tidak dilakukan renovasi. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!